Waaah, baru ngomongin mangsa? Hei, kamu udah cari perkara aja sob! Sebagai predator polygophagus, serangga karnifora ini akan memangsa hewan apapun yang lebih kecil, seukuran, dan bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri. Nih, benar-benar jagoan! Kayak ular pucuk yang ada di depannya sekarang nih teman! Wah, kali ini si mantis cukup terkecoh dengan gerak ular pucuk yang lumayan lincah. Tangkapan kaki belalang sembah ini berkali-kali di tepi si ular. Hop, emang udah rezekinya sob? Ular pun tak berdaya dalam tangkapanmu. OMG, serangga ini mulai memakan bagian bawah kepala si ular! Mulut predator ini cukup tajam teman. Mandi bola atau rahang atas berfungsi untuk memotong makanan atau mencabik. Sedangkan rahang bawah yang disebut maksila berfungsi untuk mengunyah makanannya. Habis sudah riwayatmu ular pucuk. Menurut pengamatan detektif otan, kekuatan kaki depanmu boleh juga sob dalam menangkap mangsa. Duri-duri pada kakinya serem banget. Senjata ini pasti tajam banget ya teman. Yuk ah, kita buktikan seberapa tajam duri-durimu sob. Baiklah, otan akan uji menggunakan balon. Kira-kira balon ini dapat meletus dengan kaki depannya nggak ya? Ayo sob, tusuk balonnya. Waduh, jantung otan hampir aja copot. Coba kita lihat dalam gerakan lambat teman. Tuh kan, duri pada kakinya terbukti tajam hingga mampu memecahkan balon ini. Bravo, bravo. Teman, selain jadi predator ulung, Mantis juga terkenal dengan sifat teritorialnya loh. Daerah kekuasaannya tidak boleh ada belalang lain yang masuk. Tuh kan, Mantis pasti akan bertarung demi wilayah kekuasaannya. Bahkan, dia bisa menjadi kanibal dalam kasus-kasus tertentu. Waduh, udah ada si hijau dan coklat yang siap bertarung. Hei, sudah-sudah. Ayo, kalian baikkan. Nanti otan traktir makan enak deh. Tatapan si mantis coklat gahar banget ya teman. Nah, ngomongin soal mata, serangga ini punya kemampuan stereopsis. Layaknya manusia yang dapat melihat objek dalam bentuk tiga dimensi, kemampuan stereopsis ini digunakan mantis untuk mengukur jarak mangsa. Wow, amazing. Nah kan, gak ada yang mau ngalah juga. Yaudah sih sob, mungkin si mantis hijau cuma mau numpang lewat. Hei ya, si hijau kena punggul juga. Wah, syukurlah. Ternyata kamu mendarat dengan aman ya sob. Cepat kabur. Teman, jika tadi kita sudah tahu kekuatan tungkai depan si belalang sembah, ada yang penasaran gak sih sama dua pasang kaki belakang serangga ini? Hmm, emang apa istimewanya ya? Coba perhatikan deh teman. Ia dapat berjalan di tangkai pohon. Slow, jangan pada emosi gitu dong. Iya ya, kalau soal itu semua orang pasti tahu banget kan. Mending kita langsung lihat Kak Resi aja deh. Dia mau bikin percobaan. Sudah ada papan triplek, kaca, dan bedak. Hmm, udah ada yang bisa tebak Kak Resi mau uji coba apa? Ambil papan triplek-nya ya, Kak. Lalu letakkan si belalang sembah di atasnya. Wah, dia dapat bertahan pada bidang vertikal seperti ini teman. Kerennya lagi, ia mampu menempel pada kemiringan seratus delapan puluh derajat. Wow! Spiderman kalah keren deh sama kamu. Lanjut Kak, media yang kedua adalah kaca. Wah, wah, wah. Kalau ini udah pasti musti heal. Ayo Kak, langsung eksekusi. Wow! Otan speechless lihat kemampuan kamu sob. Good job! Ternyata belalang sembah bisa juga bertahan pada kemiringan seratus delapan puluh derajat dengan media yang licin seperti kaca. Nih teman, Otan kasih tau rahasianya deh. Biar gak pada penasaran. Coba perhatikan baik-baik teman. Kaki belalang sembah memiliki tarsus atau segmen yang berfungsi sebagai pegangan belalang saat berada di berbagai jenis permukaan. Jika dilihat lebih detail lagi, di dalam tarsus terdapat arolia atau rambut-rambut perekat. Nah, rambut perekat inilah yang mengeluarkan zat berminyak sehingga ujung dari arolia dapat menempel pada permukaan halus seperti kaca. Keren kan sobat otan yang satu ini? Kalau Otan sih jagonya nempel di pikiran teman-teman semua. Tuh hui! Tuh hui! Tuh hui!